Tim Nasional Indonesia hasil mengalahkan Laos U16 di Laga Pamungkas Grup A, Piala AFF U16 di Solo, Jawa Tengah. Pelatih Nova Arianto mengapresiasi perjuangan anak asuhnya, pemain dinilai cepat beradaptasi saat taktik harus berganti di tengah permainan. Skor 61 mengantarkan Indonesia U16 ke babak semifinal Piala AFF U16 di Solo, Jawa Tengah. Matthew Baker dan kawan-kawan bermain luar biasa walau sempat tertinggal dari Laos U16. Indonesia menanti lawan dari Grup B maupun C. Ada Australia U16, kemudian Thailand U16 hingga Malaysia U16 yang bisa menjadi lawan Indonesia. Nova meminta anak asuhnya tetap konsentrasi dalam persiapan dan latihan. Siapapun yang menjadi lawan dipastikan pertandingan akan lebih berat. Bisa cepat ya, bisa cepat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di dalam. Kita pakai formasi 3x3, 4x2, 3x1, 4x2, atau pun itu saya bilang pemain cukup agatif, agatif dalam apa yang akan kita lakukan di tengah pertandingan. Saya bersyukur, pemain bisa menjalankan dengan baik dan sehingga apapun informasi yang kita pakai, tiba-tiba dan tiba-tiba di tengah pertandingan. Saya pikir pemain ada masalah dan itu saya lihat menjadi progres pemain. Sehingga progres pemain dalam kebisah kita latihan, saat kita awal mulai PCI ini, jadi pemain bisa lebih progres masalah. Tadi masalah fisik sebagi, saya berhasil pemain dan semuanya bisa. dan sampai jumpa di video selanjutnya.